walaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ketemu lagi bersama saya di channel habis elektro channel yang membahas kerusakan oke macam kerusakan elektronik dan menambah tips dan trik seputar masalah elektronika Oke pada kesempatan kali ini saya akan saya mau mendapati ini sebuah TV tabung 14-in bermerek apa ini Tosiba kayaknya ya bermerek Tosiba 14-in dengan kerusakan katanya user TV cuma gambarnya tuh cuma segini kalau TV dinyalakan gambarnya cuma terlihat seperti ini nah disini saya akan coba Nyalakan dulu ya ini sudah dicolok ke stop listrik dan kita coba menyalakan TV-nya apakah benar gambarnya nampak seperti apa di sini gambarnya seperti Oh ya ya ini kerusakannya seperti ini gambar seperti ini yang pinggir gambar gelap bawah juga gelap cuman yang ada di tengah gambarnya cuma di tengah seperti ini ya Nah kesimpulannya seperti apa kerusakan di sini ini bisa berarti bagian dalam tabung yang jelas ya kerusakan seperti ini terletak di dalam mesin itu sendiri di bagian tak itu juga ataupun bisa juga dari vertikal bervertikal atau ada elko-elko yang mungkin sudah kering menggelembung atau setelahnya bagaimana karena yang perlu kalian ingat di sini ya ilmu elektronik itu bukan ilmu terawangan yang bisa dideteksi kerusakannya tanpa mengecek langsung barang yang rusak tersebut jadi ilmu elektronik itu bukan ilmu terawangan yang bisa dideteksi kerusakannya di blok bagaimana yang harus di cek secara langsung jadi di sini saya akan ajak kalian semua untuk mengecek langsung bagian mana yang bermasalah ya blok mana yang bermasalah jadi ikuti terus ikuti terus videonya sampai selesai Oke telah dibuka TV nya seperti ini penampakan dengan mesin masih asli dari Toshiba mesin dari asli masih asli dari Toshiba misalkan kita lihat sendiri bahwa terus akan seperti yang tadi ya yang seperti ada kita nyala layar cuma setengah nyalanya cuma di tengah saja itu yang biasa kali pertama kali saya cek adalah di bagian yoga yoga vertikal kita cek dulu tegangannya hambatannya maksudnya kita cek dulu hambatannya ada berapa karena biasanya yoga vertikal itu hambatannya yang normal sekitar 10-15 jadi kita bisa cek dulu hambatan yoga yang atas dan juga yoga yang bawah apakah ada 10-15 atau tidak jika hambatannya masih normal berarti masalahannya bisa dari elko-elko vertikal bagian blok vertikal atau bagian blok yang lainnya di sini ini ada apa ini wah ada endok kalau telur-telur cicaknya ya di sini bisa kalian lihat di sini ada telur cicaknya ini yang sudah mecah ada telur cicaknya yang sudah mecah nah fokus saja pada bagian blok juga dulu kita lihat kita cek langsung saja selamat menikmati selamat menikmati setelah saya telusuri semuanya blok-blok dari blog juga dan juga blok vertikal untuk yang pertama kali dari saya dari blok juga saya teliti saya cek ternyata tidak ada yang putus kawatnya dan saya lanjut cek ke bagian vertikal dan ternyata tegangan vertikal juga masih normal sekitar 25 volt berarti vertikal dan komponen-komponennya komponen pendukungnya ternyata tidak bermasalah dan ternyata yang kiranya adalah pada oscilator out dari vertikal yang menuju ke IC kroma yang bermasalah adalah oscilator output vertikalnya yang berada di IC kroma IC kroma yaitu sebuah elko berukuran satu mikro 50 volt yang sudah kering jadi ini permasalahan sudah selesai dan sudah saya ganti elko nya yang bernilai sekitar satu mikro 50 volt dan TV pun gambar sudah melebar gambar TV gambar sudah normal seperti ini apa dan itu terletak di permasalahannya itu terletak bukan pada yoke vertikal akan tetapi terletak di oscilator output vertikal yang menuju IC kroma yaitu ada sebuah elko satu mikro farad 50 volt yang sudah kering jadi fit ini permasalahan sudah selesai tetapi yang perlu kalian ingat ya bahwa permasalahan TV seperti tadi itu bukan semata bukan dari IC kromanya atau dari output vertikalnya cuman ini TV toshibo merek lama jadi permasalahannya seperti itu mungkin dari TV merek lainnya permasalahannya juga bisa sama bisa juga tidak yang perlu kalian ingat itu adalah perbedaan 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 permasalahannya ada di mungkin ada di oscilator outputnya atau mungkin ada di bagian vertikalnya atau ada di yoke nya tapi yang jelas tiap TV tiap merek TV itu berbeda-beda penanganannya oke ya kawan karena ini sudah selesai sudah cukup sampai disini jadi dukung terus channel habis elektro dengan cara like subscribe ataupun share jika kalian berkenan dan salam dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video yang selanjutnya selamat menikmati